Intro Sebuah berita TV keluar Gak berapa lama Lalu Farid Kalau gak salah waktu itu ya Farid WA Di grup itu juga Innalilahi gitu Kalau gak salah depannya Pokoknya mengabarkan Mbak Wisma Kita diserang Terus Oh ya Allah Terus gimana kondisi teman-teman Gak berapa lama lagi mereka malah Kasih kabar kalau Abu Ramzi syahid Mbak Waktunya Wah itu langsung gemeteran Ya Allah Kebayang gitu Gimana ini Kondisi anak-anak di Gaza gitu Karena Baru kali ini Apa Serangan itu Tepat banget gitu Di depan Wisma gitu Maksudnya di dalam Kan Wisma kita dalam Area rumah sakit Itu jatohnya pas Di depan Wisma kita Terus Mereka bilang Mobil Mersi itu Meledak gitu ya Terus Tadi ditambah Abu Ramzi lagi syahid gitu ya Rumah sakit kita dong Kena Apa Relawan kita kena Kena bom Staff lokal tapi ya Kemudian Mobil Mersi kena Wah Ini yang harus kita buat berita nih Ini kursi cepat nih Nah Buat sebuah lah Kisi-kisi berita Apa yang harus dibuat Sama Rimah gitu kan Nah Salah satu adalah Saya bilang bahwa Ambulan Mersi Di bom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang berada di Depan rumah sakit Indonesia Dan saat ini Ambulan sedang sibuk Membawa Para korban Yang baru saja Terjadi Tumpuran dari Jerjet tempur Israel Dan Untuk kondisi saat ini Memang Sangat mencekam Dimana Rumah sakit Indonesia sendiri Sudah Menangani sejauh ini Lebih dari 400 korban luka-luka Dan Lebih dari 60 korban syahid meninggal Terima kasih 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 Mulai tanggal 19 itu Ya Alhamdulillah Mereka diberi kekuatannya Para Relawan ini Yang sebelumnya shock Udah Udah mulai Ini mereka Dan mulai berani Akhirnya Keluar Mencari Apa yang dibutuhkan Rumah sakit Indonesia Saat itu Mereka coba Upayakan gitu Jadi memang kan Mercy udah 14 tahun Ya di Gaza Kita udah ada supplier obat Supplier alke Supplier bahan Makanan Sembako Segala macem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Telah tiba Bantuan dari masyarakat Indonesia Berupa obat-obatan Dan juga Pakaian paramedis Untuk rumah sakit Indonesia Tentunya kami mendapatkan ini Dari stok-stok yang tersisa Yang ada di jalur Gaza Mengingat Pintu-pintu perbatasan Masih Belum Buka Yang paling tepat itu makanan siap saji gitu kan Makanan jadi yang kita bagikan Karena di rumah sakit aja saat itu Tim medis aja itu ratusan jumlahnya ya tim medis Karena melayani sekian Belum yang pasien yang luka-luka Dan keluarga pasien Dan para pengungsi Jadi ribuan yang ada di rumah sakit itu Nah apa ya Kita saat itu dibantu ada partner lokal juga Kita bilang bisa nggak masakin gitu Makan siap saji seribu gitu Kalau bisa per hari Dan diantar ke rumah sakit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Senin 23 Oktober 2023 Kami di Kersi di jalur Gaza Sudah mendistribusikan Seribu paket peker siang Untuk rumah sakit Indonesia Beberapa hari yang lalu Juga kami sudah mendistribusikan Berupa obat-obatan Pakaian para medis Dan senek-senek Untuk tenaga medis Rumah sakit Indonesia Yang sampai detik ini Masih terus berjuang Menangani para korban serangan Yang masih terus berdatangan Ke rumah sakit Indonesia Saat ini kami tim Mersi Masih terus berusaha Mencari bahan bakar genset Untuk ketersediaan listrik Di rumah sakit Indonesia Kita mau pesen lagi Waktu itu ternyata Tempat mereka untuk masaknya itu Di bom Jadi Ya seperti itulah kendala-kendala Yang dialami teman-teman di lapangan Baik teman-teman Baik teman-teman sekarang kita sudah di Lokasi obat-obatannya Dan teman-teman bisa tinggal sini Sampai Sabtu ini Suara bencuman dan suara Jeje tempur Israel Masih terdengar jelas Dan sekarang kita sedang Mengangkut barang-barang yang sudah kita pesan Untuk tahap kedua ini 24 Oktober 2023 Selain kami membeli obat-obatan Dan perlengkapan para medis Pihak rumah sakit juga mengajukan Barang-barang lain Yang sangat urgent untuk saat ini Seperti kapas Gips Dan lain-lain Di tengah stok yang semakin menipis ini Alhamdulillah kami Kami masih bisa mendapatkan stok-stok yang masih tersisa di Jawa Gaza Dan kami mohon doa Semoga Kondisi di Jawa Gaza Segera membaik Dan segera Berakhir peranan ini Kami sudah sampai di Provinsi Indonesia Meski barang-barang yang kami pesan Belum bisa kami bawa semuanya Karena saat kita berada di lokasi Ada sekitar 10 roket yang jatuh Jauh dari lokasi saat kami berada Mengingat situasi yang sangat menciptam Sangat juga memikinkan Untuk kami Membawa semua bahagian barang-barang Akhirnya kami memutuskan untuk Menandikan di lain waktu Tuhan doa Ya teman-teman semua Semoga Kami yang berada di Jawa ini Dalam dunia Ya semua sahabat Sekian dari kami Hewan mersi di Jawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sampai hari ini Sabtu 28 Oktober 2023 Kami di Mersi yang berada di Jalur Gaza Masih melanjutkan program bantuan-bantuan Bagi masyarakat Jalur Gaza Dan Alhamdulillah kami juga sudah membeli sayur-sayuran Serta buah-buahan Untuk ketersediaan stok Ke para pegawai yang ada di rumah sakit Indonesia Saya juga ditemani oleh Abu Ibrahim Nah saat ini juga Kak Reza juga sedang mempakai bahan makanan Untuk para pegawai yang ada di rumah sakit Indonesia Dan ini juga sudah kita membeli paprika Dan juga cabe Cabai Dan juga kita sudah membeli tomak Dan limun Serta limun Limun ya limun Dan juga kita sudah membeli jubna 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 Ya tentunya kami mohon doanya Kepada teman-teman semua Semoga program-program yang kami Jalankan diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT Sekian laporan kami di Mersi di jalur Gaza Palestina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bentar writing Angki Kupau Kepala Kepala ứ Kepala Kepala selamat menikmati selamat menikmati di sana Alhamdulillah bisa ada mereka memiliki dan itu bantuan sembako itu saat itu 100 dibagikan ke pengungsi-pengungsi di Gaza Selatan jadi di Gaza Utara tetap jalan terus di Gaza Selatan juga berjalan paralel paralel dari sebab itu kita minta untuk tidak berkeliaran di luar rumah sakit karena ini kan sangat rawan mereka kalau kita minta dia harus tinggal di basement dengan melaporkan setiap informasi yang kejadian apa di rumah sakit ini suasananya kemudian riuh rendahnya agar mereka bisa melaporkan kepada kita dan pabrik tahu Indonesia tahu jadi peran-peran mereka inilah yang bikin pabrik kita ini begitu antusias mengikuti perkembangan rumah sakit di Indonesia kita kaya itu selamat menikmati